is this you're the only one for me my heart is wasted halo teman-teman semua datang ke channel aku dan little cheerio disini kita kembali lagi bermain disini sempat university challenge episode kedua jadi yang terakhir kali itu kita belum mulai ya challenge nya karena masih hari sabtu dan minggu jadi ini adalah hari minggu besok kita bakalan start go to college mulai masuk kuliah besok dan kayaknya nih ya karena cuma ada satu orang yang bisa membiayai kita semua jadi kita tuh harus menghemat lights nya aku kemarin tuh pas ngomongin tentang si molyan gak mikir sama sekali tentang apa tuh namanya tentang bills nya teman-teman jadi kalau misalnya kita punya rumah sebesar ini dan cuma satu orang aja yang bisa membiayai jadi kita gak bisa bayar takutnya terus kemarin itu untungnya nih aku ngeliat si chance ini tuh udah kayak gambar-gambar gitu jadi kita bisa sell sell to collector resume small painting terus yang lain mana ya kayaknya kemarin pas aku buat mas Shinima itu si chance tuh ada gambar disini satu sama disini satu tapi itu di luar dari kontrol aku karena kita cuma bisa kontrol si Natalia dan Nathaniel ini pun sell aku cuma bisa sell aja karena sama aja kan kalau misalnya aku kontrol si Nathaniel atau Natalia aku juga tinggal apa sih namanya sell gitu anyway ini adalah hari terakhir mereka libur jadi aku biarin mereka tidur aja kamu muti gimana nih kayaknya kamu mendingan tidur juga deh daripada besok kecapean nah kan di get to college mode ini kita cuma bisa ngejalanin satu orang pas mereka masuk kuliah jadi aku bakalan ngejalanin si Natalia dulu dan kita jalanin Nathaniel di hari selanjutnya atau episode selanjutnya aku gak tau berapa lama episode hari ini berlangsung kalau misalnya kelamaan ya di episode selanjutnya si Natalia oke kita cepetin dulu kita pipis dan mandi yuk use take breeze shower steamy shower deh steamy shower kita masih banyak waktu terus kita mungkin bisa waduh ini udah banyak banget lagi cucian kita nge-laundry dulu aja yuk ini kenapa ilang satu ya emang gini ya kita do laundry at the washing machine si Natalia nya juga bangun deh vampire energy mu sudah penuh dan kita ngapain kayaknya nih dia itu harus naikin fitness so kita exercise aja do push up stretch terus do sit up si Natalia nya ayo cepet cepet oh udah mandi dia kok cepet eh belum mandi dong tapi mandinya cuma dikit doang oke that's enough and you go to the laundry and oh kita di call to meal sama siapa nih oh si Taman bikin makanan yah wah Taman jago masak oh si Natalia nya mana ya habis hahaha habis dong aku boleh gak eh woi makan si Nataniel punya aja aduh don't eat it oh dia tuh bisa makan tapi dia bisa makan si apa kok dia gak mau muntah gak muntah ya makan makaroni and cheese well i don't know i don't know terus kenapa kamu makannya di atas ih Natalia mah ah gak mau gabung sama temen eh ini do laundry juga dong wash laundry terus dia malah verti dong kita sambil ngobrol sama si Sabrina express admiration terus share ideas maybe ask about day apa ya practice singing chances of to work ah abis ini mungkin kamu bisa practice singing disini ya practice singing terus si Nataniel nya dia tuh udah push up belum sih tadi ini siapa lagi Eden Eden McHoo McHoo do push up stretch do push up terus aku mau make sure ini udah bener kan ya oh kita tuh harus level up guitar skill sama piano skill nya jadi eh yaudahlah kita gitar dulu aja deh practice you know never mind don't sing first don't sing dia bored dong tamika send alone send alone send alone join oke kita join si Natalia hari ini aku sebenernya lumayan excited karena aku belum pernah pake mod ini aku cuman kemarin nyoba-nyoba aja dan pas aku nyoba tuh banyak banget elder yang masuk kuliah coba aneh banget gak sih tapi kayaknya menarik sih jadi kita kayak bisa kenal sama random sims nanti di universitasnya walaupun sebenernya tuh aku pengen si Natalia tuh kayak bisa bareng gitu loh jalan sama si tamika ke universitasnya karena si tamika kan juga musik ya bidangnya anyway let's just try this mod out aku baru tau lo ini di mod ini ada kayak ginian jadi kalo misalnya kita pass college kita bakalan langsung get promoted to level 4 di dream jobnya kita jadi misalnya kita milih salah satu job di ee di the sims punya job itu nanti kita bakalan langsung level 4 sih aku gak tau ya bisa kayak gitu atau enggak tapi kita liat aja lah ya kita lulus dulu aja yang penting oke kita harus ngapain chat with your classmate 10 times greet somebody oke kita bisa greet siapa ini disini mungkin kita harusnya greet yang seumuran gitu ya are they mereka tuh kayak udah adult terus ada yang elder kadang tuh gak logic banget gitu loh ini aja deh yang adult friendly introduction terus sebenernya tuh ya building ini tuh untuk musik dan art tapi karena gak bisa digabung art dan musiknya di mod ini makanya aku ee apa namanya makanya aku pisahin jadi yang ini tuh art school yang ini tuh music dan yang ini tuh physical education tempatnya si siapa itu namanya Nathaniel sekolah kuliah maksudnya nanti kalo misalnya kalian pengen lihat nih artnya kayak apa nanti aku bakalan ngejalanin salah satu dari salah satu dari mereka tuh art ya kalo gak salah aku bakalan coba salah satu ngejalanin salah satu dari mereka jadi kalian juga bisa lihat dan aku juga sebenernya penasaran sih guys kita praktis aja dulu piano nya kita cuman ada dua dong kemarin tuh aku sempet nyoba dan ada tiga disini tapi aku belum pernah yang eh wait sebelum itu kamu kayaknya mendingan chat dulu deh ini apa dia bawa boneka dong ya ampun pak aku mau itu deh friend introduction ke kamu ini bawa apa? dia bawa sendok oke temen-temen ini adalah efek CC yang aku download ya kita tuh lagi gak kita tuh lagi gak working we're like in school as to paint fountain as about day pretend to fire kok aneh banget sih oh kok mereka itu sih discus work deh aduh aku diomelin dong kok jahat banget jahat pantesan dia tuh mean temen-temen ih nyebelin banget ada gak sih? kok kita kayak cuman ngumpul di tempat violin kita chat lagi kali ya yang lain tuh pada dimana kenapa mereka cuman disitu oh ini ada orang satu lagi dia di atas ini apaan? watch oke dia elder sih yaudahlah kita friendly introduction aja karena kita harus chat with our classmates dan sebagian besar dari classmates kita itu elder ya ampun this is so sad ini adult feel lumayan lah ya ada adult aduh gak usah naik-naik dah gak usah naik-naik kita disini aja disini aja Natalia balik lagi balik balik kita sambil cek-cek ada gak sih orang-orang yang disini gak ada dong tapi kita ada basement dong wow this is menarik tapi ini buat apa? coba oke that is so strange yaa kita chat aja deh aku lagi mencari orang-orang yang muda deh disini yang gak apa tuh namanya masa aku gaulnya sama orang-orang yang lebih tua share melancholy thoughts jadi brightened day malah malah dia nangis friendly as about salary funny tell funny story terus ini kena apa nih? hahaha dia pusing karena dengerin apa pada jelek gitu mainnya ampun dah aku gak ngeliat si profesor oke oke udah cukup cukup kamu praktis aku nyari si profesor where is the profesor guys berisik banget asli ini bukan eh ini temennya yang tadi yang pertama kali aku gak ada profesor mana coba ini sekolah sebesar ini yang dilakuin cuma violin dan gitar yang dimainin yaudahlah ya you did excellently way to go oke time to go home oke semuanya sudah pulang dan mereka pulang dengan zero nice work everybody so besok kita eh ada sih oh aku kira si grandmanya dateng ini siapa sih we can do friendly introduction with her and then kita mungkin bikin makan malam kali ya sekalian buat yang lainnya serve lunch oh masih lunch deh mac and cheese gitu sih Nathanielnya ngapain eh Nathaniel enaknya kamu ngapain ya gak ada gym gak ada apa aku bingung kita bikin mixology apa practice making drinks and i want to see where is tamon oh tamon lagi main komputer mungkin kita sebelum gak usah chat deh sama orang sebelum kita say hi eh say hi sebelum kita bikin lunch let's say hi wait to tamon and discuss interest ngobrol-ngobrol dulu sama tamon terus sih eh iya aku gak bisa di luar ini lagi panas kan mati ntar si Nathanielnya kita say few words with evie maybe discuss interest and let's see kita kemarin tuh kan udah jadian ya sama si satu cewek namanya Diana shall we like eh send happy text to her terus aku mau liat aspirasinya dia go on to date Sabrina where are you kayaknya Sabrina aja deh kayaknya lebih kalian lebih suka sama Sabrina so kita send happy text dulu ke si Diana biar si Diana gak kabur lah ya istilahnya terus kita ngobrol sama si Sabrina terus exchange numbers kiss hands i don't know dia mau gak ya si Sabrina sih udah ada ber lope-lopenya sih let's just try everybody and si Natalia you can go ahead and talk with Tamon kayak gimana aduh ini dia kenapa sih bajunya kayak celananya pake cana pink terus pake sendal bunny dia sama Tamon gimana dia masih kayak slow banget sama si Tamon kita kayaknya harus do a little bit romance with si Tamon takutnya nanti si Tamon malah jadi suka sama orang lain no don't 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 please don't ee brightened day terus apa yaa flirt-flirt dulu lah ya confess attraction terus gak mau dong Tamonnya yaudah deh kalau gitu ee 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 oh noo si Tamon gak suka sama si Natalia yaa ee 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 guys ee 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 aku sebenernya pengen menjelain si Natanael sih penasaran di tempat sekolahnya tuh kayak gimana now don't disturb us please don't disturb us ee ee bisa gak ya first kiss aku jadi takut Aku nggak mau sih, tadi ada padahal First Kiss Embrace dulu deh Aduh, aku takut kayak aku salah Nggak mau Kenapa? Kenapa dia nggak mau? Aduh, kita lihat Sabrina Aduh, siapa lagi nih telpon? Aduh, si Papa lebay banget deh Dia kayaknya Si siapa nih? Si Papa kayaknya khawatir sama si anaknya Jadi digangguin terus, kita gangguin si Tamon terus yuk Anyway, dia kelaparan kayaknya Kenapa ini nggak dilanjutin ya? Kok kayaknya ngobrolnya asik bener Check with Tamika Ini malah duduk lagi dia Laper si Natalianya Oh, you know what? Never mind Si Tamonnya malah jadi itu Jadi flirty dong Ya ampun Aku mau nung add to group dia Terus kita let's just talk somewhere private Gimana di depan sini mungkin si Together Terus Nathanielnya, dia masih asik ngobrol sama si Tamika ternyata Ternyata Ya ampun Yaudahlah biarkan dia saja Ya ampun Ternyata Si Tamon lagi nggak flirty sih Jadi kita Aduh 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 Ntar dulu ah Si ini gimana sih? Jangan First kiss juga ya? Oke kita harus bikin dia romantik Komplimen appearance dulu deh coba Natalia kamu sabar ya Oke dia suka Confess attraction Duh dia gak flirty flirty Lapar terus pengen pipis lagi si Natalianya Nggak mau ini Ya udah lah abis ini kamu pipis aja lah Daripada ditolakin sama Tamon Susah banget ini si Tamon, ih nyebelin Oh i can get you aromamide lately Wanna go on a date and get some dinner at Fat Hill Greenery diner Kita date kan ya, oke Let's just try Malah hujan deres dong sampe sini Sedih banget deh Anyway, ini mana? Ini waiternya Kita request table dulu Ini Gak bisa Gak bisa Oh my gosh Oh my gosh Restoran Gak bisa order table Assume must claim a table Oh oke Request table Kita tapi kok gak ada itu ya Kayaknya kita ini aja deh Oke mendingan pulang aja Soalnya Soalnya ini Apa sih? Kayak gak ada bar go on a date nya Kita bisa gak sih Kayak Let's try Go on a date Ask on a date Coba Oke, kita pindah tempat Kita pindah tempat aja Aduh Oke, let's try Di sini ada si Miko Miko masih yang adult What? Aneh Social with your Socialize with your date Ini mana nih? Kita yuk duduk di sini Sit together Lalu di Brinderton Bay Lagi ini nih Lagi hujan deras Ih, kak Ih, what? Ih, kok dia putih-putih begini? Hah? Emang gini ya? What? Kenapa lightningnya jadi begini sih? Eh, agak menyeramkan Socialize with your date Ask about day Terus Apa ya? Namanya Friendly Ask question Eh, I don't know Apa lagi ya? Compliment outfit Anyway, kita tuh bisa Harus bikin Oh iya, kita harus bikin homework lagi dong Kamu bisa gak sih? Kalo aku pindah ke Natalia Ntar dia Ntar datenya gagal lagi Tapi ini udah count as a date Belum sih? Belum Gimana deh? Gimana deh? Ya udah lah ya Kita mau gak mau Tetep harus disini Ih! Udah cium-cium Brighten day Terus Apalagi nih As about career Okay Udah Udah gold guys Ini N nya kapan? Kita kalo misalnya N early gitu Kita tetep dapet goldnya gak sih? Have deep conversation with your date Deep conversation Okay Aku pengen coba N early deh Kita lihat apakah Eh! Aku pengen Aku pengen Minum plasma nya dia deh Drink plasma Mau gak ya? As permission for drink Mau gak ya? Dibulein dong? Dibulein dong? Dibulein dong? Ini aku biasanya gak boleh Mungkin karena Dua-duanya kayak Saling suka gitu ya I don't understand Ini Ini Sampe 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 Ngantuk dia kasihan By the way thank you for the plasma I am full right now Dia langsung ngantuk dong Kasian Maaf ya Maaf ya Apa ya? Kayaknya udah cukup Kita N early aja deh Oh oke Oh oke Date complete Good medal earn Oke Udah pulang bye Goodbye Goodbye Let's go home Dia gak mau pulang dong Uh oh Last exception Apa ini? Anyway Kamu harus bikin PR So Please do your homework And Natalia Kamu juga Please 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 do your homework Nathanielnya Masih flirty banget ya Pulang-pulang Dari date Terus How about your Wuh dia masih penuh Oke Kalau gitu kalian aman lah ya Bikin PR Ini PR siapa sih? Aduh Aduh Si Bapak Pake anduk doang dong Ihh Oke deh temen-temen Segitu dulu University University Challenge Kita buat hari ini Ehh Kita udah Ikutin Si Natalia Ya hari ini Ke University nya Ketempat kuliahnya Kita next nya Bakal ikutin Si Nathaniel Ke tempat kuliahnya Yaitu Di Gedung Physical Education Di seberangnya Gedung Music Lalu Kalau misalnya Sempet gitu Aku bakalan coba Ehh Mainin salah satu Dari mereka Kalau gak salah Sabrina Atau dua-duanya ya Si Sabrina sama Evie Itu anak art Jadi aku bisa Ehh Jalanin salah satu Dari mereka Untuk melihat gedung art Kita nanti Oke temen-temen And Thank you guys for watching Jangan lupa buat Like, comment, share Dan subscribe Ke channel aku See you guys on The next episode Bye bye